Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini channel Sebaesul akan berbagi resep masakan oseng kikil cabai hijau Bahan utamanya yaitu 500 gram kikil yang sudah dicuci bersih dan sudah direbus Untuk bumbunya menggunakan irisan bawang putih, irisan bawang merah, irisan tomat, irisan cabai hijau Dan untuk bumbu selanjutnya yaitu garam, gula pasir dan penyedap rasa Tidak ketinggalan juga menggunakan 2 lembar daun salam Bahan pelengkap selanjutnya yaitu menggunakan kecap manis Langsung saja kita panaskan minyak goreng secukupnya Jika sudah panas, masukkan irisan bawang putih dan bawang merah Kita tumis sampai bawang putih dan bawang merah setengah matang Jika sudah setengah matang, selanjutnya masukkan irisan cabai hijau dan tomat Kita masak sampai semua bahan matang dan harum Untuk banyaknya cabai bisa disesuaikan dengan selera pedas teman-teman di rumah Atau bisa juga menambahkan irisan cabai rawit Oke, semua bahan sudah matang dan harum Selanjutnya masukkan kikil yang sudah kita rebus kurang lebih 10 menit Masukkan juga 2 lembar daun salam dan sedikit air Selanjutnya masukkan garam, gula pasir dan penyedap rasa Kita aduk Selanjutnya masukkan kecap manis secukupnya atau sesuai selera Kita aduk Agar semua bahan merata Akan kita masak sampai airnya menyusut dan matang Oke, selanjutnya jangan lupa untuk koreksi rasa Jika air sudah menyusut dan rasa sudah pas Tandanya, oseng kikil cabai hijau sudah matang dan siap untuk disajikan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton